bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman pada hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran yaitu variasi dan standar nah disini yang pertama ada jangkauan yaitu selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum lalu ada variansi yaitu rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung kemudian ada standar deviasi yaitu akar pangkat 2 dari variansi lalu ada keefisien variansi yaitu suatu ukuran variansi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda nah langsung saja kita implementasikan ke SPSS ya sebelumnya kita gunakan data yang ada pada post list 6 eh post list 6 pada pertemuan 6 post list 1 kita buka SPSS lalu kita ke variable view seperti biasa kita masukkan nama kolomnya disini mahasiswa lalu ini tetap numerik yang ini kita ganti jadi 0 lalu kita ke data queue nah disini kita inputkan datanya selamat menikmati selamat menikmati kita pakai segini saja datanya lalu sama seperti praktikum sebelumnya kita ke analyze terus deskriptif terus frekuensi lalu ini kita pindahkan kita ke statistik nah disini kita centang yang standar deviasi variansi dan range continue lalu untuk chartnya itu kita pilih yang bar chart kemudian klik ok nah jika sudah disini akan tampil tabel yang berisi nilai standar deviasinya yaitu 14,389 kemudian ada variansi yaitu 207,039 dan range nya itu 53 nah disini tabel frekuensi frekuensi datanya lalu disini ada diagram yang tadi kita pilih bar chart nah sekian dari saya kita lanjut ke implementasi pada excel berikutnya kita ke materi excel disini saya sediakan tabel tinggi badan dan berat badan yang kita cari adalah ini oke pertama kita mencari jangkawan jangkawan ini kan rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil kalau di excel sama dengan max dari data ini titik 2 sampai sini satu kurung kemudian kurang min pilih ini pilih ini dari data ini titik 2 sampai sini tutup kurung enter nah jangkauannya 24 kemudian rata-rata berarti sama dengan average dari data ini titik 2 sampai sini tutup kurung standar deviasi sama dengan stdef pilih yang ini dari data ini titik 2 sampai sini tutup kurung enter kemudian variasi sama dengan var pilih yang ini dari data ini titik 2 sampai sini tutup kurung kemudian kita mencari koefisien variasi sebelumnya rumusnya itu adalah ini standar deviasi di bagi mean dikali 100% berarti kita mencarinya di exit itu caranya pertama sama dengan buka kurung kita klik nilai standar deviasinya ini klik kemudian dibagi nilai meannya ini tetap kurung dikali 100 tidak pelas gini tapi karena mintanya persen berarti kita ubah ke persen berarti 3,60 berarti kita pelatiin jadi 3,7 nah kemudian kita cari di tabel berat badan jangkawan hati sama dengan max teman-teman juga bisa nge-block juga ini ditarik sampai sini bisa dan tutup kurung dikurang min tarik juga bisa tutup kurung enter dapatlah jangkauannya 13 kemudian mean sama dengan average block tutup kurung enter dan standar deviasi sama dengan stdev dari data ini kita block tutup kurung enter kemudian variansi sama dengan par yang ini tarik tutup kurung enter nah kemudian koeficiennya berarti sama dengan buka kurung nilai standar deviasinya dibagi dengan nilai meannya tutup kurung dikali 100 enter kita ubah ke persen berarti 6,7 persen baiklah itu saja untuk materi diperteman ketujuh terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih